Setelah tas pores Tangerang Selatan kembali menyisir rancaw paku di ruas jalan raya Serpong menuju pahlawan seribu kota Tangerang Selatan. Penyisiran ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat tentang banyak rancaw paku yang bertembaran di jalan raya dan sangat meresahkan pengendara. Hasilnya ratusan rancaw paku berbagai ukuran dan jenis ditemukan polisi. Penyisiran kali ini menggunakan dua cara yakni dengan menempelkan besi magnet di mobil patroli dan berjalan kaki. Operasi ini akan terus dilakukan guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pengendara yang melintas khususnya pada malam hari. Untuk hasil yang kita sisir dari jalan raya Serpong sampai ke makam seribu, kita juga lumayan dapat hasil dengan hasil paku, contohnya paku payung, baut maupun kawat. Mungkin ke depannya kita akan lebih gian kembali agar supaya jalan raya Serpong ini sampai ke makam seribu, supaya steril dari paku-paku atau dari penebar paku rancaw. Pihak kepolisian hingga saat ini belum berhasil menangkap penebar rancaw paku. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan.